Untuk mempermudah menyusun formasi, maka kita akan memulai dari barisan pemain depan, yaitu quicker, open smash, dan smash semi. Untuk smash semi, kita tarik mundur ke belakang di area posisi 5, tujuannya untuk membantu pengambilan passing, namun perlu diperhatikan jangan sampai melewati badan pemain yang berada di posisi 5. Kemudian quicker, kita tarik mundur ke samping kanan di area garis serang, dan untuk open smash, tarik mundur sedikit ke sebelah kanan namun masih berada di kiri quicker. Apabila terlalu melebihi sampai ke kanan quicker, maka dianggap pelanggaran, dan menjadi poin bagi lawan. Bisa kita lihat formasi pemain depan masih berada di posisi yang benar, karena quicker masih di sebelah kanan, smash semi di sebelah kiri, dan open smash berada di tengah-tengah antara quicker dan smash semi. Berikutnya, posisi pemain bagian belakang, yaitu smash semi, setter, dan libero. Untuk formasi setter, kita tarik ke depan berada di belakang open smash, tujuannya agar mempermudah gerak langkah setter mengumpan bola. Perlu diketahui, posisi setter harus berada di belakang badan open smash. Apabila posisi setter melebihi posisi badan open smash, maka dianggap pelanggaran. Untuk libero, kita tarik ke sebelah kanan smash semi, mengisi posisi setter yang telah maju berdekatan dengan open smash, dan smash semi bagian belakang berada tetap di posisi satu. Posisi libero tidak boleh maju melebihi smash semi. Bisa kita lihat, posisi setter masih berada di tengah-tengah antara smash semi dan libero. Setelah formasi sempurna terbentuk, selanjutnya kita menunggu peluit wasit berbunyi, dan menunggu bola lepas kontak dari tangan penyerpis. Setelah bola lepas kontak, barulah kita memulai pergerakan untuk melakukan penyerangan. Untuk setter, langsung masuk ke bagian depan untuk bersiap mengumpan. Begitu juga untuk pemukul bagian depan, seperti open smash, quicker, dan smash semi. Semuanya bersiap melakukan awalan penyerangan.